Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Kooperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Pemerintah Kota Surakarta, Rini Indriani mengatakan, produk UMKM mengalami kenaikan omset luar biasa selama penyelenggaraan ASEAN Paragames 2022. Beberapa di antaranya adalah Kaos, Gantungan Kunci, dan Boneka Maskot ASEAN Paragames 2022. Rini menyatakan, ada sekitar 35 pelaku UMKM yang dilibatkan selama gelaran ASEAN Paragames 2022. Mereka mengikuti pameran di sekitar venue-venue tempat pertandingan. Para pelaku UMKM memamerkan aneka produknya seperti souvenir, kaos, batik, Gantungan Kunci, Boneka Maskot ASEAN Paragames 2022, dan beragam merchandise lainnya. Harga produk yang mereka tawarkan pun bervariatif, mulai dari Rp15.000 hingga Rp1.000.000. Pada pameran itu, pihaknya juga melibatkan pejabat UMKM dari penyandang disabilitas. Produk-produk mereka seperti tote bag dan lainnya juga banyak diminati oleh para atlet ofisial dan tamu undangan. Terima kasih sekali ASEAN Paragames sudah memilih solo menjadi tuan rumah, karena ternyata dari produk-produk yang dari awal proses kita kurasi bersama-sama dengan Inaspok, Ini hampir semua laku, jadi tidak ada yang produk tidak terjual. Jadi memang kami ini menjual tidak berupa makanan, tentunya tidak semua UMKM bisa terlibat. Kita ada batik, kemudian handicraft, kemudian merchandise. Jadi semua merchandise yang dikeluarkan oleh UMKM dalam rangka ASEAN Paragames, yang memuat logo ataupun maskot ASEAN Paragames, ini cukup diminati.